TNI Saat Gas Operasi Damai Kartens mencatat, sepanjang tahun 2023, serangan kelompok kriminal separatis atau KST telah menewaskan sebanyak 60 orang di sejumlah wilayah Papua. Korban tewas tersebut terdiri atas 37 warga sipil, 20 anggota TNI, dan 3 anggota kepolisian. Sementara korban luka ada sebanyak 84 orang yang terdiri atas 24 anggota TNI, 7 anggota kepolisian, 50 warga sipil, dan 3 anggota KST. Kemudian ada 19 anggota KST yang turut menjadi korban dalam konflik di Papua. Baik korban tewas maupun luka berasal dari serangan tembakan, penganyayaan, pembunuhan, pembakaran, dan gangguan lain-lain. Laporan korban tewas dan luka akibat serangan KST itu disampaikan oleh Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Faisal Ramadhani pada Rabu 20 Desember 2023 di Mimika, Papua Tengah. Faisal menyampaikan bahwa pihaknya akan menyusun sejumlah strategi yang akan dilakukan pada tahun 2024 dengan menganalisis hasil serangan KST pada tahun 2023. Sekarang kita masih mendalami lebih detail terkait dengan hasil 2023 ini. Dan tentunya dari hasil 2023 ini nanti akan menjadi gambaran kami bagaimana kita melakukan kegiatan yang 2024. Intensitas kegiatan, intensitas kejadian pun. Dari lima, dari sembilan daerah operasi itu ada lima daerah yang memang cukup menonjol, yaitu itu yang menjadi fokus kejadian untuk KAPI. Pada tahun 2023, Polisi dan TNI berhasil melakukan puluhan penegakan hukum kepada anggota KST dan penyitaan ribuan properti milik KST. Terdapat 32 senjata api, 1.279 butir amunisi, 25 unit magasin, 107 alat komunikasi, 31 bilah senjata tajam, dan 334 barang lain milik KST yang berhasil diamankan. Satgas Operasi Damai Kartens juga berhasil menguasai 42 titik markas KST. Sementara itu, Panglima TNI yang baru, Agus Subianto, tak akan tinggal diam dengan ulah KST di Papua. Panglima TNI siap menggunakan hard approach atau angkat senjata jika upaya damai dibalas dengan senjata oleh KST. Terima kasih telah menonton!